Hai hai semuanya Assalamualaikum balik lagi di vlog aku ya Allah finally aku ngevlog lagi sebenarnya ini aku iseng-iseng aja sih ngevlog sekalian aku mau masak untuk makan malam untuk aku dan Pak Steve emang udah selesai makan malam karena kalau nungguin aku selesai masak ini itu nanti bakal kemalaman dan juga dia nggak begitu suka dengan masakan ini gitu dia lebih suka kayak aja Asian food gitu ya Japanese Korean Indonesian food itu dia suka dia nggak begitu suka makanan yang kayak gini gitu dia nggak begitu suka makanya tadi aku masakin dia udon duluan aku masakin dia udon sup dulu terus dia udah settle di atas udah siap untuk tidur tuh so sekarang aku mau masak relax like aja anyway kalian apa kabar guys semuanya semuanya sehat-sehat aja ya dimanapun kalian kalian berada di Indonesia di Eropa Amerika bahkan yang di Qatar sendiri atau dimanapun kalian berada Singapura Malaysia wherever you are guys so ya jadi ini masanya itu sebenarnya gampang banget dan cepet juga terus bahan-bahannya udah pasti di tempat kalian itu ada jadi ini aku mau masak harissa harissa itu makanan yang enggak tahu aku originalnya itu dari mana kalau nggak salah dari Libanon jadi waktu itu aku pernah bertemu ke rumah temen aku teman kerja aku dia orang Libanon terus habis itu aku dimasakin ini sama dia gitu tapi yang versi dia itu dia kasih ayam cincang gitu kata dia sih sebenarnya kalau misalnya ini bisa dikasih kasih ayam cincang gaging cincang atau apa itu namanya lem itu apa domba cincang kayak gitu tapi kayak ini aku karena mau masak aduh ada ininya tapi udah aku cuci anyway karena ini aku mau masak buat pasti so aku masaknya vegetarian tanpa aku kasih apapun maksudnya tanpa aku kasih perdagingan kayak gitu ya Nah ini yang pertama yang pasti udah kalian lihat di sini ini ada terong ungu aku sih biasanya terongnya itu enggak selalunya ungu karena kalau ada terong yang panjang gitu ya yang hijau itu juga bisa dipakai yang pasti bukan terong yang bulet-bulet itu ya yang buat alapan itu nah terong ungu biasa yang panjang itu juga bisa nggak perlu yang seperti ini gede-gede kayak gini ini terongnya aku potong-potong dulu anyway aku jelasin dulu satu-satu ya jadi ada terong terus disini ada parsley juga ini belum aku potong tapi udah aku cuci dan ada kacang kacang kuda kalau nggak salah bahasa Indonesia nya tapi ini itu kita sebutnya chip piece kalau bahasa Inggrisnya itu chip piece ya tapi kalau bahasa Indonesia nya itu kacang kuda kalau nggak salah ya dan terus ini aku pakai tomat juga tomat yang udah kayak gini ini tomat kalengan kalau misalnya kalian mau pakai fresh tomato itu juga bisa fresh tomat yang merah-merah itu kalian tinggal chop-chop gitu aja itu juga bisa bak disang aku pakai tomat kalengan seringnya memang pakai tomat kalengan gitu terus juga ada fresh lemon disini nanti fresh selamanya ini cuman buat biar rasanya itu ada seger-segernya kayak gitu ya ini udah aku cuci semua terus untuk seasoningnya disini ada cumin cumin itu bubuk jinten ground cumin bubuk jinten sebenarnya ada satu lagi caraway tapi aku nggak punya so aku nggak pakai itu terus disini ada bubuk ground coriander atau bubuk ketumbar ini aku taruh belakang karena nanti aku masaknya kan hadap sana gitu ya terus juga ada black pepper atau merica hitam dan juga ada merica putih biasa dan pastinya dikasih garam terus ini aku tadi karena aku nggak punya vegetable stock atau stock sayur gitu yang udah apa namanya yang udah berair gini jadi tadi aku paketnya yang stok yang masih stok kayak gitu yang padat itu terus aku kasih air ini sekitar satu cup sekitar segini gitu nah ini apa ini namanya eggplant atau terong masya Allah kadang gitu guys kalau udah keseringan ngomong bahasa Inggris ya jadinya kadang lupa bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia pantar kalau keseringan ngomong bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya terong terongnya kita potong-potong aja seperti ini terserah kalian yang penting jangan terlalu besar juga ini sebenarnya terongnya udah aku cuci tadi sebelum aku potong-potong tapi nanti ini kita harus ini terong kan ada airnya ya jadi kita mau hilangin jusnya itu siapa tahu kalian bosan masak-masakan Indonesia terus tapi kalau aku sih nggak bakal bosan masakan Indonesia ya apalagi udah lama nggak mudik Nah terus ini kita kasih garam kelihatannya sih banyak tapi ini nanti kita bakal rinse ya ini biar keluar aja airnya karena kan garam itu bisa ini bisa apa namanya ngeluarin jus atau air dari sayuran ini gitu ya namanya Oke kita kasih sedikit air aja terus kita remes-remes dan setelah itu kita biarin kita biarin kurang lebih ya 30 menitan lah atau sambil kalian preparing bahan lainnya karena nanti kita bakal pakai bawang bombay bawang putih dan juga cabe gitu jadi sambil preparing cop-cop-cop ini itu ini kita biarin gitu ya jadi kayak kita marinasi mbak don't worry nanti kita bakal perus-perus gini Oke I'll be back so I'm back ini aku kasih air kan jadi direndam aja terus nanti jangan lupa untuk dibilas sampai bener-bener yang bersih yang apa sih sampai si garamnya itu bener-bener terbilas terhempas gitu biar nggak asin nah sekarang kita siapin bawang bombay jadi jangan lupa bawang bombay terus setelah itu bawang putih bawang putihnya sekitar tiga lah tergantung kalau misalnya besar-besar ya tiga aja kalau misalnya kecil-kecil ya mungkin empat lima gitu ya tergantung kuatintinya juga gitu dan bakal kita kasih cabe karena emang kan nggak ikut makan Alhamdulillah anyway guys I miss you all bener-bener kangen sama kalian dan juga ada aja yang tanya Instagram aku kemana Instagram aku tuh udah ganti jadi Instagram aku yang lama itu udah ada sih kalau misalnya aku masih mau pakai bisa aja gitu cuman followers aku kan waktu itu sekitar hampir 6ribuan gitu kan tapi kayaknya banyak yang gak aktif gitu loh dan aku nggak tahu siapa aja yang gak aktif cuman kalau aku lihat-lihat itu kalau aku upload story itu banyak yang gak nongol makanya oh mungkin ini banyak yang gak aktif juga jadi daripada aku salah remove orang lebih baik aku bikin Instagram baru dan yang kali ini tuh aku filter kalau misalnya nggak ada profile picture-nya nggak banyak followersnya tapi eh sorry banyak following orang tapi nggak nggak ada followersnya itu biasanya nggak aku nggak aku approve sih gitu karena takutnya kan kayak akun-akun bodong aja yang cuman mau apa sih cuman mau mengintai aku gitu loh cuy emang gue siapa mengintai aku oke ini disini aku bawangnya pakai tiga dan seupil ini ya kira-kira tiga setengah gitu lah karena juga nggak terlalu besar ya dan disini bawang bombaynya itu ini kelihatannya besar tapi sebenernya ini karena udah lama jadi aku ngupasnya juga sampai ke dalam-dalam tuh udah yang agak ngusuk disini sebenernya sayang ya tapi kalau udah terlalu lama itu biasanya luarnya itu udah nggak juicy lagi gitu bawang bombaynya kulit bagian luarnya itu loh nah tuh kan jadinya cuman segini ini kita cuci dulu ya nah disini aku juga pakai cabe jadi biar ada pedes-pedesnya sedikit cuman pakai satu aja ini cabe yang dari Thailand itu ya gede-gede gitu jadi satu aja dan ini kita potong-potong dulu sebenernya separoh aja udah oke sih aduh aku minta gini cuncit ya karena aku habis keramas guys terus juga aku tuh kalau nge-head dryer itu nggak sampai bener-bener kering kayak gitu kan jadi agak dan gitu sebenernya agak apa ya nyep eh kok nyemuk-nyemuk sih kalau misalnya kain itu agak masih ada basah-basahnya sedikit gitu loh ya udah kita semuain aja ini si bawang bombaynya kalau kalian mau cuman separoh juga boleh cuman ini aku semuain aja gitu terus juga ini si bawang putihnya kita crush gini ya ini bawang putih dari China deh kayaknya awalnya hari ini tuh aku mau bikin vlog sate ini loh guys sate tempe kita mau barbekian gitu tapi udah capek ya maksudnya kalau barbekian tuh ntar setelah itu harus beres apalagi kan aku kalau habis apa-apa langsung aku beresin nggak mau sampai besok gitu loh meskipun secapek apa gitu jadi aku pikir ah nggak ah masak yang di dalam aja besok aja insyaallah aku bikin sate sate tempe sama tahu gitu tadi aku udah beli oke sorry rambut aku kayak gini jangan dihujat ya nah ini udah aku pas si bawang putihnya terus sekarang kita juga harus chop si cabenya ya nah ini biasanya aku belah jadi dua terus aku chop-chop-chop gitu jadi biar misalnya kegigit itu nggak terlalu parah gitu loh kegigitnya gitu oke satu aja dengan banyak-banyak takutnya kepedesan oke sebentar aku harus cuci tangan dan benerin rambut aku karena ini udah ke depan aku dan udah nggak betah gitu ya sorry nah oke i think this better setelah aku ini jepit penjepit terus ini kita juga bakal chop si parsley tapi kayaknya nggak seru udah nggak sama deh nggak nyak-nyaknya kita chop parsley nya ini cuman kayak buat kemanis, garnish kayak gitu ya nggak usah batangnya jadi kita chop jangan terlalu kecil-kecil juga jangan terlalu besar-besar juga gitu karena kalau besar-besar kegigit itu ntar kayak overwhelming kayak gitu kan jadinya gue ngomong apa sih ini tadi si parsley itu dari mana ya di Bandung juga kalau nggak salah Emma tadi yang ngambil pas kita belanja aku sekarang belanja itu sedikit-sedikit guys karena aku masaknya juga yang gampang-gampang nggak pakai banyak bumbu kecuali kalau misalnya pas lagi pengen masak yang agak ribet banyak gitu baru aku belanja agak banyak otherwise aku belanja sedikit-sedikit aja yang penting fresh kayak gitu yang pasti bahan staple food itu ada kayak beras, mie, bihun gitu terus ada beberapa makanan kaleng kayak misalnya kacang-kacangan kayak gitu biasanya aku kan bikin chili, fajita, kayak gitu-gitu ya atau masakan Indonesia terus yang penting juga sayur ada gitu jadi banyak banget ya so ini udah aku chop semuanya seperti ini dan sekarang kita bakal remas-remas itu si terong sebenarnya kurang lama sih harus kayak direndam biar lah jusnya itu keluar itu sekitar 3 minimal itu 30 menitan mbak it's okay karena juga udah ini udah jam berapa ntar pasti lapar gitu oh iya ntar kita makannya itu ini aku pakai baget sebenarnya pakai roti apa aja sih nasi juga bisa guys pakai nasi quinoa itu juga bisa tapi ini aku makanya mau pakai baget dipotong-potong nanti kita bikin garlic garlic bread kayak gitu ya jadi perpaduan antara makanan libanis dan italian hahaha alright nah aku bakal lap-lap dulu ini setelah itu kita mulai oseng-oseng masak-masak alright nah ini terongnya udah aku cuci bersih udah aku remes-remes juga seharusnya bisa lebih layu lagi tapi karena aku tadi ngerendam pakai garamnya itu kurang lama jadi masih agak sedikit keras gitu but it's okay kalau misalnya kalian punya waktu yang agak lama prepnya lebih awal itu kalian bisa rendamnya itu lebih lama lagi jadi bener-bener layu dan jusnya semua itu keluar gitu jadi ntar masaknya itu juga gak terlalu lama gitu kenapa gak bubuk sih em i'm my daddy want me to go to bed oke good night then i don't wanna go to bed it's a holiday it's a holiday then alright you sit here then i wanna i'm just the rest of the house padahal dia udah ngantuk tapi gak mau tidur anyway sekarang kita mulai masak disini aku masaknya pakai brazier jadi ini cast iron ya berat tapi kalau misalnya kalian gak punya it's okay kalian bisa pakai wajah ini kemudian biasa, tyflam biasa but wait mommy why you making? i'm making harissa for me and daddy because it spicy ini kita masukin dulu si minyaknya untuk lumis baru kita nyalain kompornya yes you can satu malam ani sisi selamat menikmati 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 kalian keliatan aku untuk bawa deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih panas selamat menikmati jadi kalau misalnya kalian tidak vegetarian kalian bisa memberikan perdagingan terus si kacangnya itu dikit aja tapi karena ini kan gak aku kasih daging-daging gitu ya jadi tapi aku satu kalem kamu kemana ke potong? ini keliatan gak sih? keliatan gak sih? keliatan iya 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 keliatan jadi guli pedas terus ada asem-asemnya sedikit gitu karena kan asemnya dari si tomat sama si lemon juice ya teat o ini ini iya wabang teat teat selamat menikmati untuk kalian yang mau buka puasa bisa bikin ini misalnya kalian cuma 2 orang aja ya bikin ini tuh simple banget terus setelah itu bisa buat saur juga tapi kalau aku orang Indonesia ya aku sukanya saur sama nasi atau mie hmm i'm just saying i'm not gonna go and get anything now pasti kurang salad katanya tapi kalau aku udah ini udah banyak ya tapi kan keep it for tomorrow hmm hmm so ya udah gitu aja kita mau relax sambil makan sambil nonton Netflix setelah itu ya udah gitu aja setelah itu udah selesai relax relax terus tidur oke guys terima kasih udah nonton vlog aku kali ini ya kapan-kapan kalau ada WhatsApp aku sambung lagi seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan follow akun Instagram baru aku tapi kalau akun Instagram kalian gak ada postnya gak ada profile picture-nya yang berbentuk manusia ya itu udah gak kemungkinan besan gak gak ini aku agak ragu untuk ngerima ya apalagi gak ada yang follow kayak gitu terus dia follow banyak orang gitu aku curi banget gitu takut cuman mau kepo-kepoin aku aja gitu loh guys yaudah bye guys Assalamualaikum yaudah